Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib Channel yang membahas tentang Ya sudah tau lah ya Langsung di kesempatan video kali ini Saya kedapatan sepatu Mizuno Mizuno Morelia ya Seperti ini, mungkin agak silau ya Mizuno Morelia Nanti ini akan saya jahit Dan akan saya jelaskan tentang Sol Sepatu yang Belakangnya itu Jenis mangkok Apa itu jenis mangkok Dan gimana caranya Dan apa menjahitnya Mari kita simak di meja pengerjaan Oke ya, dan ini sepatunya ya Kawan-kawan bisa lihat Lihat sendiri ya Sepatunya Mizuno Mizuno Morelia Neo Ini ya Sol bawahnya Dan ini posisinya masih saya Cepit ya Kemarin saya lem Saya lepas aja cepitannya ya Ya, lemnya sudah merekat ya Cuma bagian tengah ini yang belum Lumayan Tinggal kita lanjut Menjahit ya Ini akan saya kendorkan dulu Karena ini memakai Seperti ini ya Lubang talinya Tidak ada lidahnya ya Kita lepas dulu Insole nya Ini keadaan dalam sepatunya ya Keadaan dalam Oke dan Langsung saja ya Akan saya jelaskan Tentang Tentang Sol yang Bahannya itu Mangkok Mangkok itu Maksudnya Naik ke atas Seperti ini ya Jadi seperti Mangkok gitu ya Jadi naik ke atas Seperti ini Ini seperti Mangkok Jadi Kita akan bahas Sol belakang yang apa Yang mangkok ya Dan disini saya akan mencari benangnya dulu ya Ini cocoknya pakai benang apa ya Karena Sepertinya Benang warna ini saya kok Nggak ada Kebetulan Nggak ada Saya coba pakai benang krem ya Seperti apa Krem Dan saya Coba pakai benang yang abu ya Abu-abu Maksud saya Krem dan abu-abu Lebih masuk kemana ya Ini yang abu-abu Ternyata lebih masuk yang Krem Kalau menurut saya ya Jadi saya mau pakai yang Krem saja ya Ini lebih Masuk lebih cocok ya Ternyata lebih cocok yang krem Dan langsung saja Tidak perlu berlama-lama ya Karena saya Akan hanya menjelaskan Di bagian Sol mangkok ini Ini saya Solder di bawahnya ya Ini kalian bisa lihat ya Ini ada garis Ini solderannya Ini solderan Muter Nah Sampai belakang Ini juga Solderan muter Sepertinya Saya coba Jahit dulu ya Pasti kalian-kalian Bingung ya Pasti ada yang Bertanya Bang itu Soldernya kok Di bawah sih Biasanya kan Ke atas Ke sini ya Biasanya Nah Biasanya di sini nih Saya mensoldernya Itu kenapa kok Tidak di atas Malah di bawah Terus Apa yang menyebabkan Ini disolder Di bawah ya Oke Akan saya Jelaskan Sebenarnya Menjahit itu Ya Pada dasarnya Itu kita punya Standar-standar sendiri ya Standar Pengerjaan Kita harus punya Standar Pengerjaan Tapi Itu juga Kadang Bisa berubah Ketika Yang punya Sepatu itu Itu request Atau minta Minta Dijahit Dari bagian Mana Nah Kalau menghadapi Pelanggan yang request Seperti itu Kita bisa Menurutinya Asalkan Kita Sudah Menjelaskan Dimana Menjahit Standarnya Dan Apa Kekurangan Atau Kelebihannya Ketika Orang itu Minta Dijahit Dari bagian Tertentu Yang tidak Sesuai Dengan Standar kita Ya Yang penting Sudah dijelaskan Nanti Seperti apa Ya Karena Kalau Suatu Hal itu Terjadi Yang kita Jelaskan Itu Emang Terjadi Keburukannya Itu Orang itu Tidak Bisa Komplain Atau Tidak Bisa Komplain Atas Jahitan Jahitan Karena Sudah Dijelaskan Didepannya Sudah Dijelaskan Sebelumnya Nah Jadi Seperti itu Alasannya Kenapa Saya jahit Di Di bawah Padahal Biasanya Saya jahit Di atas Dan Apa Kelebihan Dan Kekurangan Dijahit Di bawah Ya Yang Seperti ini Ya Kalau Sol Mangkok Kelebihannya Adalah Jika Dijahit Di bawah Ya Jika Dijahit Di bawah Kelebihannya Adalah Benang Tidak Terlalu Terlihat Yang pertama Ya Jadi Seperti ini Ya Karena di bawah Tidak terlalu Terlihat Yang kedua Benang Tidak Mudah Putus Loh Sebabnya Apa Benang Tidak Mudah Putus Sebabnya Adalah Dia jarang Terkena Benturan Bula Ya Kalau Di sini Itu Sering Terkena Benturan Bula Otomatis Membuat Si Benang Cepat Putus Ya Itu Kelebihannya Jadi Kelebihannya Benang Tidak Cepat Putus Pasti Di balik Kelebihan Ada Kekurangan Tidak Mungkin Tidak Ada Kekurangan Tidak Mungkin Semua Lebih Lebih Semua Pasti Ada Kurang Kurang Nah Kalau Kita Bahas Kekurangan Kekurangannya Adalah Kalau Kita Di bagian Di bagian Bagian Atas Nanti Bisa Mengelupas Dengan Cepat Karena Tidak Ada Penguat Cahitan Jadi Yang Terjadi Adalah Bagian Atas Hanya Mengandalkan Apa Hanya Mengandalkan Lem Saja Sampai Sini Paham Bagian Atas Hanya Mengandalkan Lem Saja Terus Setelah Lem Terbuka Apakah Ini Bisa Copot Bang Oke Setelah Lem Ini Terbuka Lem Ini Terbuka Sol Tidak Bakalan Lepas Dari Upper Karena Bawahnya Sudah Dijahit Cuman Ini Akan Ngebuka Dan Sangat Mengganggu Ketika Kita Buat Lari Atau Buat Kontrol Bola Itu Sangat 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 Mengganggu Itulah Kekurangan Dari Menjahit Di Atas Yaitu Lem Yang Bagian Atas Ini Cepat Mengelupas Karena Tidak Ada Jahit Nah Terus Kalau kita Jahit Dari Atas Gimana Bang Kalau Jahit Dari Atas Tentunya Adalah Kebalikan Dari Yang Bawah Tadi Yaitu Satu Kekurangannya Benang Cepat Putus Yang Kedua Ini Ada Lagi Yang Kedua Oh Saya Bahas Yang Ketiga Aja Yang Kedua Apa Ya Benang Oh Ya Yang Pertama Benang Cepat Putus Yang Kedua Terlalu Kelihatan Di Sini Terlalu Terlihat Terlalu Kelihatan Itu Juga Harus Menjadi Poin Poin Yang Kawan Perhatikan Sebelum Menjahit Di Bagian Atas Dan Ada Lagi Yang Sangat Penting Ketika Kita Menjahit Mangkok Terus Kita Jahit Di Atas Tapi Kita Kurang Tahu Tekniknya Yaitu Kita Menarik Benangnya Terlalu Kenceng Akibatnya Apa Bagian Belakang Ini Akan Menyempit Ingat Kalau Kita Sol Mangkok Jahit Di Atas Kita Nariknya Terlalu Kenceng Bagian Ini Akan Menyempit Itu Kebalikan Dari Kebalikan Dari Yang Bawah Kalau Menjahit Di Atas Terus Ada Lagi Bangka Sepatu Apa Yang Cocok Sepatu Apa Yang Cocok Untuk Dijahit Mangkok Tapi Di Bagian Bawah Sepatu Apa Yang Cocok Itu Pertanyaan Yang Bagus Sekali Sepatu Apa Yang Cocok Disini Akan Saya Jawab Sepatu Yang Cocok Untuk Dijahit Bawah Seperti Ini Sol Mangkok Tapi Yang Bawah Adalah Sepatu Yang Kondisinya Masih Baru Itu Yang Kondisinya Masih Baru Ataupun Kondisinya Masih Apa Lemnya Masih Seperti Ini Lemnya Masih Kuat Seperti Sepatu Ini Masih Cocok Walaupun Tidak Baru Masih Cocok Untuk Dijahit Di Bagian Bawah Keadaan Satu Keadaannya Baru Yang Kedua Lemnya Masih Kenceng Nah Itu Yang Cocok Terus Yang Tidak Cocok Dijahit Di Area Bawah Dan Lebih Cocok Dijahit Di Area Atas Adalah Sepatu Yang Belakangnya Ini Sudah Mengelupas Mengelupas Jadi Kawan-kawan Kalau punya Sepatu Dengan Sol Mangkok Belakangnya Itu Mangkok Sudah Mengelupas Jangan Pernah Menjahit Di Bagian Bawah Seperti Ini Karena Kalau Hanya Mengandalkan Lem Saya Tidak Jamin Saya Tidak Yakin Mangkok Nya Akan Rapet Atau Akan Kuat Ya Pasti Akan Cepat Lepas Dipakai Sehari Sudah Lepas Lagi Terus Apa Apa Yang Harus Kita Lakukan Dari Mana Kita Harus Menjahit Ketika Kita Mengganti Sol Ini Mengganti Kalau kita Ganti Sol Baru Ini Kan Sol Mangkok Misuno Morelia Ini Ketika Sol Patah Kita Buang Kita Ganti Sol Baru Tapi Kita Beli Yang Mangkok Yang Hampir Sama Seperti Sol Ini Kalau Ada Yang Sama Sukur Sukur Itu Malah Lebih Bagus Terus Apakah Kita Harus Menjahit Dari Bagian Bawah Atau Justru Harus Menjahit Di Bagian Atas Itu Kalau Mengganti Saya Sarankan Kalau Gantian Lemnya Kan Lem Manual Tukang Sol Sepatu Yang Mengelem Atau Bahkan Kita Sendiri Yang Mengelem Itu Pasti Tidak Sesuai Standar Pabrikan Mengelem Pasti Pakai Cara Yang Sederhana Bukan Asal Asalan Bukan Tapi Cara Yang Sederhana Tidak Pakai Alat Yang Canggih Atau Alat Yang Bagus Dan Itu Berarti Harus Dijahit Di Bagian Atas Ingat Kalau Mengganti Berarti Harus Dijahit Di Bagian Atas Kalau Di Bagian Bawah Itu Saya Tidak Rekomendasikan Oke Kenapa Saya Disini Banyak Ngomong Dan Jarang Prakteknya Mungkin Bagi Kawan-kawan Yang Pertama Melihat Video Saya Karena Praktek Saja Kalau Diem Itu Pasti Tidak Akan Mudeng Karena Disini Saya Tidak Mau Pamer Skill Saya Tidak Mau Pamer Keahlian Saya Disini Hanya Mengedukasi Hanya Ingin Bahwa Kawan-kawan Semua Itu Bisa Memperbaiki Sepatu Setidaknya Punya Pengetahuan Tentang Sol Sepatu Agar Nantinya Tidak Keliru Tidak Salah Dan Tidak Nyasar Ketika Memperbaiki Sepatunya Dan Sebenarnya Semua Teknik-teknik Itu Hampir Sudah Saya share Di video-video Lama Tapi Masih ada Teknik yang Belum Saya share Itu Kenapa Tidak Saya share Karena Menunggu Ya Menunggu Problemnya Itu Ada Jadi Saya Tidak Mungkin Membuat Konten Sepatu Jika Belum Ada Problemnya Jadi Gimana Saya Mau Mempraktekan Jika Sepatunya Itu Tidak Ada Atau Permasalahan Dengan Masalah-masalah Yang Sesuai Itu Tidak Ada Dan Ini Tidak Saya Jahit Sampai Selesai Hanya Di Bagian Ini Saja Nanti Bagian Yang Selesainya Akan Saya Share Di Short Saja Karena Saya Hanya Pengen Kawan-kawan Tahu Menjahit Mangkok Sampai Sini Paham Ya Ini Saya Mau Melanjutkan Sampai Sekitar Sini Nanti Baru Itu Kita Closing Karena Untuk Menjahit Depan Maksikan Kalian Sudah Paham 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 Tahu Tahu Nanti Saya Akan Tunjukkan Hasil Menjahit Saya Yang Di Bagian Belakang Ini Jika Ada Kawan-kawan Yang Kurang Paham Kurang Tahu Bisa Tanya Langsung Di Kolom Komentar Silahkan Akan Saya Jawab Ketika Saya Ada Waktu Luang Dan Juga Bagi Yang Mau Kirim Dari Luar Kota Untuk DJ Di Lapak Saya Silahkan Langsung DM Ke Instagram Saya Atau Bisa Kalau Gak Tahu Instagram Saya Bisa Komentar Di Youtube Ini Nanti Akan Saya Kasih Tahu Nama Instagram Saya Ini Sampai Sini Saja Gak Usah Sampai Depan Karena Pasti Saya Yakin Kalian-kawan Sudah Pinter Banget Untuk Yang Bagian Depan Ini Dan Ini Adalah Hasil Sementara Ini Ya Kan Kan Bisa Lihat Mulai Dari Sini Saya Nah Ini Di Bawah Mangkok Di Bagian Bawah Nah Ini Nanti Hasil Full Di video Search Tunggu Aja Oke Kan Kawan Jadi Itu Penjelasan Menjahit Sol Sepatu Yang Full Jenis Mangkok Saya Karena Saya Rasa Orang Orang Yang Membahas Tentang Sol Sepatu Ini Jarang Banyak Yang Review Sepatu Tapi Tidak Membahas Tentang Kerusakannya Tidak Membahas Tentang Cara Perbaikannya Maka Dari Itu Saya Tergugah Untuk Membuat Channel Ini Agar Kita Semua Bisa Menghindari Setidaknya Lebih Memperpanjang Masa Umur Sepatu Oke Kawan-kawan Saya Eri Semoga Bermanfaat Untuk Kawan-kawan Semua Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh